Radio Republik Indonesia, bekerja sama dengan Core Indonesia, menghadirkan ada reformasi ekonomi di Pro3 Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sama Pak Asukoso ini sudah sempat panjang lebar nih ceritanya Dan Pak Asukoso sudah tahu posisi kami sebetulnya Jadi tidak ada yang salah dan sangat baik sekali kalau kita bicara masalah industri hala dan sebagainya Semua yang related kepada halal itu sebetulnya memberikan kenyamanan, memberikan kerasa terhadap konsumen itu mereka merasa lebih safe lah gitu Nah yang jadi masalah itu adalah pada saat biaya sertifikasi ini terus berapa Tadi saya ngomong sama Pak Trian pagi-pagi kita dengar tadi kan sebelumnya Saya tanya Pak Trian, keberapa sih kalau Sucovindo mencar Saya bilang, range-nya paling rendah aja deh, gak usahnya gitu Tadi kalau gak salah Pak Trian bilang, 10 juta Pak Itu dengan catatan bahwa gak ada yang perlu ke lab Nah itu disitu masalahnya Pak Jadi dari dulu yang kita ributkan itu adalah perkaranya Ini kan emang kenapa sertifikasi di dunia itu adalah sukarela, voluntary Karena memang harusnya seperti itu Manakala saya bilang produk saya itu halal Maka bagi saya wajib untuk mensertifikasi Kalau saya klaim itu gitu Tapi kalau saya tidak klaim itu Sebetulnya tidak harus ada kewajiban Ini pandangan kami Pak ya Karena begitu bicara hitung-hitungan Apa yang disampaikan Mas Akbar Itu ceritanya udah beda lagi tuh Sekarang masalahnya sekarang Bapak tadi bilang UKM 98% tidak tersandar segala macam Padahal waktu kita akan giring dia Oke kalian karena ini udah mandatory Kalian semua harus sertifikasi Nah terus yang bayar siapa? Gitu pertanyaan itu Itu yang selalu saya sampaikan dari awal Jadi masalahnya itu kadang-kadang kita berpikirnya idealis Tapi kita tidak melihat kondisi lapangan seperti apa Nah ini yang kami khawatirkan Ini justru yang tadinya kita mau pengennya menjadi Competitiveness akhirnya di lapangan menjadi masalah Kenapa saya bilang ini perlu juga kita diskusikan ya Pak Peter Gak usah jauh-jauh kita bicara ini Ini sertifikasi untuk genset aja di masalah sekarang Betapa yang namanya teman-teman saya Yang punya hotel di beberapa daerah Diadukan ke polisi Karena gara-gara gensetnya itu Tidak mempunyai sertifikat layak operasi Yang harus disertifikasi segala macam Ini perkaranya genset Yang memang karena pemerintahnya kurang Apa? Supply listriknya bermasalah Dia pakai genset untuk backup Nah jadi kembali lagi yang saya khawatirkan adalah Ini nanti kalau ini menjadi mandatory Yang menurut saya itu gak ada masalah Tapi kalau kita balik ya Bagaimana kalau biaya sertifikasinya dinolkan misalnya Mungkin ceritanya akan beda Seribu persen orang pasti akan mendukung Tapi begitu nanti ada biaya Itu terus bagaimana? Dan yang melebih Apa? Ya saya sih melihat nanti efeknya ya Ini sertifikasi 4 tahun sekali di renewal loh Mesti diulang kan? Coba bisa bayangkan Untuk sebotol air misalnya dia ini 4 tahun sekali suruh itu gimana? Ini jadi memang menjadi sesuatu yang menarik ya Karena kalau kami melihat Kalau emang ini udah harus jalan kan Mau gak mau kan udah undang ya Mungkin yang akan kita challenge besok adalah 4 tahun sekalinya kita minta dihilangkan Gak boleh apa Kalau emang udah dia disertifikasi Tentunya harus ada pengecahan random ya Tapi bukan ada suatu keharusan 4 tahun sekali harus Harus mesertifikasi ulang Itu kan nanti namanya Bukannya niatnya untuk Untuk melindungi Tapi ada sekelompok yang memang Akhirnya mendapatkan keuntungan yang sangat Sangat signifikan dari situ Ini nih problem nih Problem yang disampaikan oleh Pak Yang harus dihadapi Harus disekadikan solusinya Tadi Pak Ahriadi menyampaikan Ada concern mengenai biaya Dan saya yakin biaya itu Akan ditransfer ke konsumen Pasti tidak akan dibebankan Sepenuhnya kepada pengusaha ya Betul dan sebetulnya juga Yang jadi masalah nanti kita khawatirkan juga Adanya ya apa Keresahan-keresahan di lapangan ya malah Jadi ya ini harus diantisipasi Dan melihat dari Begitu Besarnya yang harus Karena ini produk dan jasa loh Bukan hanya produk saja dan jasa Tadi juga Mas Akbar bilang Masalah farmasi Itu kan juga nanti bagaimana nih Karena farmasi sudah pasti pakai lab tuh Pak Trianto Mesti cek tuh Itu oposnya gimana kan Nah itu yang juga harus dilihat Dengan lebih bijaksana Bagaimana kita Mengantisipasi ini ke depan Karena yang setahu saya sih Yang undang-undang mandatori Untuk sertifikasi halal ini Hanya di Indonesia Kalau gak salah Malaysia bukan dalam bentuk undang-undang Pak ya Kalau gak salah Itu dalam bentuk semacam Aturan dari kementerian agamanya Jadi ya kita memang Challenge-nya banyak ya Karena ini sudah diputuskan di dalam Nah ini mungkin bisa dijawab oleh Teman-teman kita yang sudah hadir juga Dari beberapa lembaga nanti ya Banyak yang sebenarnya ingin kita tanyakan lagi Mungkin dalam diskusi nanti kita bisa dalami dengan Pak Arya Nah kita ada satu naruh sempur lagi Pak Irvan Sokibbe Tadi ketika kita ngobrol di luar Sebelum kita masuk ke tempat ini Pak Irvan sempurna memberikan bocoran Bahwa Basnas membeli sebuah domain Yang terkait dengan bisnis halal ini ya Ini menarik nih Pak Ini bahas tas kok Sampai masuk ke sana juga nih Kira-kira bisa jelaskan Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi terus serang saja Kita semua sudah tahu bahwa Industri halal ini terus berkembang Dengan volume pertumbuhan 12-15% setiap tahun Bahkan ketika kami November kemarin Sempat ke Korea Selatan Saya ketemu dengan ketua komite halal Namanya Ahmad Cho Dia cerita Korea itu Saking semangatnya untuk sertifikasi halal Itu sekarang sudah mendapatkan Sertifikasi dari 14 negara Jadi artinya itu saya gak tahu ya Bagaimana dia menghitung kosnya Tapi melihat peluang Yang sangat luar biasa Sehingga dia mendapatkan Sertifikasi 14 negara Dan waktu itu meminta Bagaimana kalau tolong dibantu Untuk ke Indonesia Karena mereka belum mendapatkan Sertifikasi dari Indonesia Jadi melihat perkembangan Sedemikian besar Nah saya melihat memang Salah satu challenge kita Sebagaimana yang tadi Sudah disampaikan Bahwa Bagaimana upaya dan langkah kita Untuk memanfaatkan Perkembangan industri halal ini Untuk benefitnya adalah Untuk negara kita sendiri Nah makanya Semua resources ini Harus kita optimalkan Nah salah satu resources Yang sebenarnya bisa juga Dimanfaatkan dengan optimal ini Antara adalah zakat dan wakaf Karena kalau buat saya Ketika kita bicara ekosistem halal Itu bukan hanya Kita bicara di sektor real Tapi kita juga bicara Halal finance Dan juga adalah sektor Ekonomi sosial Yang direfleksikan Atau direpresentasikan Oleh zakat dan wakaf Dan apa yang kita lakukan Bahwa Untuk menyasar Segment tertentu Yang barangkali Mereka selama ini Excluded dalam financial system Yaitu usaha mikro Ternyata zakat bisa Memainkan peran disitu Nah salah satu yang kita lakukan adalah Bagaimana kemudian Kita mendevelop Halal awareness ini Di kalangan para pelaku Usaha mikro Sehingga kemudian Ketika mereka Bicara halal ini Bicara hal yang Sifatnya multidimensi Satu tadi Memberi kepastian Bahwa produknya Bisa dikonsumsi oleh Mayoritas masyarakat Kemudian yang kedua Dia juga melihat Bahwa ternyata Halal awareness Publik itu Semakin meningkat Sehingga kalau ada Produk-produk berlabel halal Publik lebih cenderung Memilih Yang ada label halal Dibandingkan yang tidak ada label halal Nah apa yang kita lakukan Lewat zakat Kita mengembangkan Satu program yang disebut Dengan zakat Komite Development Bagaimana kita kemudian Memberdayakan potensi-potensi Ekonomi lokal Kami di Basnas Pusat Sekarang sudah punya 76 program ZCD Di 76 titik Di 50 kabupaten kota Apa yang kita lakukan Kita mencoba untuk Mendorong Halal awareness ini Pada level yang paling mikro Karena orang-orang yang menerima zakat Itu kan berarti orang-orang yang Du'afa Mustahik Mustahik Yang mustad afin Yang terzolimi Dan sebagainya Nah itu kita Kita bangun kesadaran itu Sehingga akhirnya Di semua produk-produk Olahan Dari usaha mereka Itu kita dorong Untuk sertifikasi halal Dan ternyata Demandnya Semakin lama semakin naik Sebagai contoh Kita punya Produk Apa Program ZCD Di Tanah Toraja Produk unggulannya Adalah kopi Ya kopi Karena itu kan daerah-daerah tinggi Ya ternyata menarik Begitu diberikan Kita dorong Kita dampingi Kita subsidi Untuk Apa namanya Labelisasi halalnya Dan ternyata Demandnya mengalami kenaikan Demikian pula Kita punya produk VCO Kemudian juga Apa namanya Abon Di NTT Kemudian juga Sekarang kita bahkan Masuk ke Fashion Apa fashion halal Yang kita kembangkan Itu eco fashion Fashion yang ramah Terhadap lingkungan Menggunakan bahan-bahan Yang tidak berbahaya Terhadap lingkungan Karena Problem pakaian saja Sampah pakaian Itu kan luar biasa Di Amerika itu Setiap tahun 11 juta ton Ya itu Sampah pakaian Nah sekarang Kita kembangkan Eco fashion Yang halal fashion Ternyata Ternyata Ketika kita kembangkan Di tiga kabupaten Di ND Di Sambas Kemudian juga Di Tuban Batik Dan Apa namanya Kain tenun Itu ternyata Luar biasa Ya ada perubahan-perubahan Dan bahkan Kita sekarang Dorong Fasilitasi Untuk Mereka juga Bisa melakukan Fashion show Karena baru hari ini Tadi Siang Jam 2an Itu kita fashion show Di atas kereta Dari Sudirman Menuju bandara Nah maksud saya adalah Ide atau gagasan Industri halal ini Itu kan memang Tergantung bagaimana Cara kita memandang Nah saya melihat Bahwa ini adalah Satu peluang Karena jelas Ini Uang ada di situ Gitu kan Perkembangannya jelas Trendnya positif Nah tinggal bagaimana Kemudian Ini kita tangkap Dan Indonesia ini Harus punya Master plan yang strategis Yang kemudian bisa Aplicable Mengakomodasi Banyak hal Ya tapi kemudian Arahnya jelas Yaitu bagaimana Menjadikan kita Sebagai Katakan produsen halal Terbesar di dunia Kan malu ya Prof. Sekoso Kalau kita belum masuk Sebelum besar Untuk produsen Makanan halal Sementara konsumen Kita nomor satu Ya apalagi Saya badannya agak besar Makannya lebih banyak Nah jadi maksud saya adalah Ini harus jelas Roadmapnya Ya tahapan-tahapannya Terus clear Dan policy Itu juga harus kita Dorong Dan saya melihat Tiga PR kita Pertama tentu Dari sisi regulasi Ya PP-nya saya tidak tahu Apakah sudah di tanda tangan Atau belum Nah itu contoh saja Itu regulasi Itu regulasi Yang paling sederhana Ya ini Harus kita perkuat Yang kedua Dari sisi kelembagaan Kelembagaan ini Ya kita bicara Kelembagaan bisnis Ya kelembagaan bisnis Bagaimana Misalnya Apa Edukasi Islamic literasi Islamic literasi Atau Islamic bisnis literasi Ini saya kira Juga menjadi challenge Bagaimana kita Meningkatkan itu Nah kemudian yang ketiga adalah Kita bicara edukasi publik Ya jadi Ini saya kira Kalau kita bisa Apa Mengatasi Tiga challenge ini Ya itu saya yakin Indonesia akan Rani Ya Dan disitu zakat itu Ya paling tidak Walaupun dari sisi Skala usaha Namanya mikro Ya kan masih kecil Tapi kan kalau Di setiap wilayah kita punya Ya siapa tahu Dengan usaha yang kecil ini Sedikit demi sedikit Lama-lama jadi bukit Jadi fokus ke pemberdayaan Betul Makanya kami Tadi karena sudah dibocorin Kita sudah beli domain Pasarhalal.com Kita kerjasama dengan Badan Sandi dan Cyber Nasional Ya ini masih dalam proses Sebenarnya tidak boleh dibocorin Tapi tidak apa-apa Antara kita saja Pak ya Antara kita saja Yang penting lain jangan Ada yang tahu ya Nah karena kita melihat itu Sesuatu yang besar Dan itu kemudian Kita desain Menjadi rumahnya Para mustahik pengusaha Indonesia Begitu Nah ini luar biasa Biasanya Kita beritahu tangan dulu Pada narasumber kita Yang sudah ada di Yusuf Rondi Boro pada hari ini Tadi ada beberapa catatan Dari Pak Akbar tadi disampaikan Bahwa ini adalah peluang Pertubuhan ekonomi baru Sementara Profesor tadi Menyampaikan mengenai Regulasi dan aturannya Kelembagaannya Kelembagaannya Pak Haryadi menyampaikan Keluhan Bukan keluhan Tapi itu adalah Masukan Saya kira Bukan keluhan Tapi itu adalah Hal yang memang harus Dicarikan solusinya Karena itu Saya kira Saya menangkap apa yang disampaikan Pak Haryadi Kalau itu menjadi beban Kepada pengusaha Pengusaha tidak akan Menanggungnya sendiri Dia akan Mentransfernya Kepada pembeli Dan kalau itu terjadi Saya bisa membayangkan Pak Haryadi Inflasi kita jadi berapa Kalau itu Terjadi secara bersamaan Di semua produk Luar biasa Inflasi yang kita hadapi Bisa Bisa double digit Nah Mungkin penutup Tapi dari Mas Pak Irvan Pak Irvan tadi Juga Melengkapi Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Narasumber lainnya Bahwa rasanya Kita masih ada PR Pak ya Tadi Yang kita bisik-bisik tadi ya Antara kita saja Ada 3 PR Dan saya sekira Yang PR ketiga Ketiga tadi Sangat relevan Yaitu edukasi Kepada masyarakat Ini PR besar Karena Kita sekali lagi Melihat Dengan saat ini Masih banyak sekali Masyarakat kita Yang belum paham Bahwa industri halal itu Seperti apa Halal itu kan Kebayangannya Hanya sekedar makanan Makanan betul Padahal Jasa pun tadi Masuk di dalam Cakupan undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Yang harus Juga di label halal Di sertifikasi halal Seperti apa Nah ini Menarik lagi Kita tidak hanya Mendapatkan narasumber Narasumber yang Berbobot pada hari ini Juga Tengah ada narasumber lain Nanti ya Yang menanggapi Yang akan menanggapi Mungkin bisa saya sebutkan Pak Fitr ya Mulai dari mana Nanti ada Pak Edi Setiadi Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah Kemudian ada Doktor Iksan Abdullah S.A.M.H. Ketua Indonesia Halal Watch Kemudian ada juga Pak Iksan Igratubun Yang merupakan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Dan Pak Trian Aidilfitri MM Vivi Sertifikasi dan Eko Framework PT Sukopindo Persero Dan satu lagi ada Mas Guntur sebagai Mas Guntur ini Ekonomi Indonesia Halal Lifestyle Center Kalau tidak salah mereka Membuat roadmap ya Yang sudah halal ini ya Nanti Mas bersyukur sekali Masa ini Yang pada malam ini Hadir para ahli Lengkap sekali Para ahli di bidang Industri Halal Ekonomi Syariah Mungkin kita mulai dari Masyarakat Ekonomi Syariah Ini Bapak Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah Tapi begini Pak Fitr Sebelum kita Kendarasumber kita yang lain Yang akan menanggapi Kelihatan kita harus berikut ini Sebentar nih Biar yang lewat dulu ya Baik Pendengar Pro 3 Dan juga pemerintah RRNet Kami akan kembali Setelah berikut ini Anda sedang menyimak dialog Ada Reformasi Ekonomi di Pro 3 Bersama pakar, analis, dan praktisi ekonomi terbaik Disiarkan di Pro 3 dan RRNet Anda sedang menyimak dialog Ada Reformasi Ekonomi di Pro 3 Bersama pakar, analis, dan praktisi ekonomi terbaik Disiarkan di Pro 3 dan RRNet Terima kasih telah menonton!